Satpol PP Jakarta Selatan mengamankan seorang penyandang masalah kesejahteraan sosial yang viral karena membawa uang tunai 18 juta rupiah. Uang belasan juta itu diakui Tunawisma Lansia tersebut merupakan hasil mengemis selama 2 tahun. Inilah sosok Yasin yang viral memiliki uang tunai 18 juta rupiah. PMKS berusia 72 tahun tersebut selanjutnya diamankan petugas Satpol PP Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Benar saja dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan uang tunai jutaan rupiah yang dibawa oleh Yasin. Uang belasan juta tersebut diakui Yasin sebagai hasil dari mengemis selama 2 tahun di salah satu jembatan penyeberangan orang. Udiknya, uang recehan dari hasil mengemis kemudian ditukarkan ke bank menjadi uang pecahan kertas. Pada saat ini juga dilaksanakan pemindahan PMKS itu ke panti sosial dan pada saat di panti sosial direksalah bareng-bareng yang dibawa oleh Yasin. Dan ternyata yang disambutan membawa uang kurang lebih sekitar 18 juta. PMKS tersebut saat ini telah dikirim ke panti sosial di Kembalnya untuk selanjutnya dipulangkan ke kota asalnya di Bojonegoro, Jawa Timur. Dari Jakarta, Rizky Falufi, INews melaporkan.